selamat berjumpa lagi dengan bapak sastro oke kali ini kita coba pengen nanya sama kawan-kawan tentang majunya proyek-proyek di Jawa Tengah biar lebih jelas lebih ngerti tiba ini maklum wongkampung oke monggo bareng-bareng ditanyakan jalan-jalan jalan-jalan yang sus roda 4 seperti mobil dan lain-lain kalau itu sudah berbeda motor itu tidak boleh lewat ya ini jalan-jalan khusus khusus mobil yang mana kalau jalan-jalan itu jalan alternatif khusus kendaraan roda 4 dan disitu orang bisa berkendara dengan kecepatan yang tinggi tapi ya disitu ada atas hanya kecepatan dan pembas hambatan tapi hanya kecaraan besar yang boleh lewat itu hambatan itu nggak ada kampung merah nggak ada hambatan yang menghambat jelen tol ya panjang tol sehapus ya intinya tuh tol dibikin tuh biar nggak ya jadi gimana ya intinya kan jalan-jalan hambatan ya biar nggak gabung sama di jalan umum dibikin lewat jalan tol ya biar lewat tol semua gitu lah kalau yang sudah ada tolnya jalan tol itu j aja l-a-l-a-e jalan t-o-t-o-l tol jalan tol jalan tol adalah jalan di pesambatan dimana nggak ada lampu merahnya betul begitu pak jalan tol jalan biar nggak masuk jalan apa biar lancar lah biar nggak masuk jalan pintar bisa mempercepat perjalanan bisa mempercepat perjalanan perjalanan jangan terlewat jalan tol itu lebih cepat terlewat selamat murah manfaatnya itu mempercepat berjalanan kita katanya sebuah apa murah jematnya kembali jemat 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 saya belum rasain ya mungkin nanti ataupun warga berpus mungkin jadi yang tadinya kalau emang lagi arus bener-bener padat pasti kerasa banget karena daerah sini emang lagi dibikin belum jadi ya masih kerasa nanti kalau udah jadi ya pasti rasanya udah nggak padat kalau diberus emang udah sate paling ya itu pas lewat pintu pintu tonton ya manfaatnya sangat banyak sekali menurut saya sih kita mau berjalan dengan kecepatan tinggi dengan kecepatan slow kita bisa enjoy nyaman tanpa ada gangguan kemancetan lah kurang lebihnya bagi suburu manfaatnya sebenarnya sama aja kalau jalan tol jalan jalan itu juga sama aja sama aja sama bedanya kalau jalan tol lancar lama itu kalau lewat jalan biasa lama lama kalau manfaat dari jalan tol untuk memperlancar harus berhenti dan mempersingkat waktu tempuh khususnya biasanya yang ditempuh dalam waktu 5 jam bisa ditempuh dalam waktu 3 jam atau mungkin 2 jam setengah atau bisa jadi ditempuh dalam waktu 5 menit kali ya makanya impossible ya jalan tol itu bisa buat membantu kalau jalan lama aja terus ya gitu buat mempercepat waktu aja kalau tanggapan saya positif itu baik bisa mengurai kemasyataan bisa mempercepat perjalanan kita misal dari saya umur bisa apa itu bisa terima sangat terhadap masyarakat Indonesia ininya sih apa mungkin bagus itu buat jalan yang sekarang banyak kejamanan yang disebel itu membantu kita ya mas yang yang apa ya Oke sih, dan untuk kedepannya Ditambah lagi Jalan toh-jalan yang ada di Indonesia Khususnya buat pemerintah It's okay It's okay Aku rapopo Aku rapopo Aku rapopo Oke, matur sembah Nungun